Muzik khas Batak dan Karyan Tortor menjadi penanda dimulainya tradisi mengalah hak horbo. Perwakilan keturunan raja dan tokoh merga Batak saling berinteraksi untuk mempererat persaudaraan. Tradisi berlanjut dengan pembacaan doa agar Danau Toba terus lestari. Usai berdoa, para tokoh adat kembali menortor mengelilingi kerbau. Mangalah hak horbo merupakan tradisi tua yang biasa digelar suku Batak Toba. Ritual ini merupakan perayaan korban kerbau kepada mula Jadina Bolon atau sang pencipta segala sesuatu. Alat horbo itu, itu termasuk inti pesta pada hari ini. Itulah puncaknya, itulah yang paling besar di pesta orang Batak. Selain sebagai rasa syukur kepada sang pencipta, tradisi yang dilakukan 10 tahun sekali ini juga dilakukan untuk mempererat persaudaraan. Usai kerbau di Semeli, denging kerbau akan dibagikan pada para tamu yang dihormati serta masyarakat lainnya. Hal ini melambangkan persatuan dan solidaritas untuk merangkul berbagai kalangan di struktur budaya Batak. Nilai luhur yang terkandung menjadikan tradisi ini patut dilestarikan. Acara yang berlangsung di wilayah Tomok, Kabupaten Samusir, Sumatera Utara ini juga menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Bagus ya, karena ini acaranya itu acara tahunan, jadi dirayanya cuma sekali setahun doang. Kebetulan saya dan keluarga juga tadi ikut manotor, itu untuk membangun saya untuk lebih mengembangkan, lebih menghargai budaya-budaya Batak. Pulau Samusir yang berada di tengah-tengah Danau Vulkanik, Danau Toba, merupakan salah satu lokasi tujuan wisata utama, tak hanya di Sumatera Utara, tapi juga di Indonesia. Selain panorama alami menakjubkan, wisatawan juga bisa mengenal budaya Batak Toba.